Walaupun sudah mendapatkan penanganan medis dari dokter, penderita penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi tetap perlu menjaga konsumsi makanannya. Hal tersebut dimaksudkan agar tekanan darah tetap stabil. Maka dari itu, ada beberapa makanan penurun darah tinggi yang disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Langsung saja simak jenis makanan lainnya yang direkomendasikan untuk penderita hipertensi dalam ulasan berikut ini. 1. Buah Bit Bit merupakan buah penurun darah tinggi yang direkomendasikan untuk penderita hipertensi. Hal ini dikarenakan buah bit mengandung zat nitrat yang nantinya akan diolah menjadi nitrit oksida atau NO dalam tubuh. Di mana, nitrit oksida akan membantu memperlebar pembuluh darah sehingga tekanan darah tetap stabil. 2. Brokoli Rekomendasi makanan penurun darah tinggi selanjutnya adalah brokoli. Brokoli dikenal sebagai salah satu sayuran penurun darah tinggi lantaran memiliki kandungan mineral seperti kalium, magnesium, dan kalsium yang memengaruhi tekanan darah. Selain itu, kandungan mineral dalam brokoli juga dapat membantu mengurangi kerusakan pembuluh darah arteri. Jadi, konsumsi brokoli secara rutin dapat membantu mencegah terjadinya berbagai macam penyakit jantung dan strok iskemik. 3. Pisang Pisang adalah buah penurun darah tinggi yang sudah cukup dikenal manfaatnya. Hal ini dikarenakan pisang termasuk ke dalam buah tinggi kalium yang dapat menstabilkan tekanan darah. Lebih tepatnya, kandungan kalium dalam pisang akan membantu proses sekresi natrium dan air di dalam darah. Di mana natrium memicu peningkatan volume tekanan darah. Sehingga, apabila kandungan natrium dalam tubuh dapat dijaga, tekanan darah pun akan menurun. 4. Yogurt Yogurt adalah makanan yang bisa menjadi sumber kalsium bagi penderita hipertensi. Yogurt menjadi sumber kalsium yang baik untuk penderita hipertensi karena rendah lemak sehingga tidak meningkatkan kolesterol yang memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah dan memperburuk tekanan darah tinggi. 5. Wortel Sayur yang direkomendasikan untuk penderita hipertensi berikutnya adalah wortel. Wortel baik untuk penderita tekanan darah tinggi lantaran mengandung senyawa fenolik yang dapat mengurangi peradangan serta mengendurkan pembuluh darah. 6. Bawang putih Bawang putih adalah makanan penurun darah tinggi yang direkomendasikan untuk dikonsumsi penderita hipertensi selanjutnya. Bawang putih mengandung antibiotik alami, yaitu alicin, sehingga mengurangi risiko terjadinya peradangan yang dapat memperburuk hipertensi. Selain itu, bawang putih didapati juga mengandung senyawa yang mampu melebarkan pembuluh darah. 7. Kentang Kentang adalah sumber karbohidrat yang baik untuk penderita hipertensi. Selain mengandung karbohidrat, kentang juga memiliki kandungan magnesium, kalium, dan serat yang tinggi. Di mana kandungan tersebut dapat membantu menurunkan tekanan darah apabila dikonsumsi secara rutin. 8. Ikan Laut Ikan laut, seperti tuna dan salmon, mengandung lemak sehat omega-3 yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Omega-3 memiliki efek menurunkan tekanan darah sehingga sangat disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi setidaknya 2 kali seminggu. 9. Buah Berry Blueberry, strawberry, dan raspberry adalah buah penurun tekanan darah tinggi yang baik dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Buah berry tersebut memiliki senyawa flavonoid yang mampu menurunkan tekanan darah secara efektif. 10. Bijirami Bijirami mengandung lemak omega-3 yang baik untuk tekanan darah. Bahkan, bijirami juga memiliki beberapa kandungan lain yang dipercaya mampu menstabilkan tekanan darah, seperti asam alfa-linolenic, peptida, serat, dan lignan. Itu dia beberapa rekomendasi makanan penurun darah tinggi yang bisa dikonsumsi untuk menunjang pengobatan hipertensi. Bila Anda mengalami masalah hipertensi, Anda dapat melakukan tips-tips di atas. Jangan lupa selalu lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi risiko darah tinggi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.